Halo semuanya, kembali lagi di channel Sanom Kofi Jadi hari ini kita akan bikin menu kofi moktel lagi Dengan bahan dasar cold brew Dan di depan saya sudah ada bahan-bahan yang kita gunakan nanti Disini ada cold brew, terus sirup yuzu Lalu ada sirup maga dan disini ada sirup mint lalu ada osmantus Hari ini saya kembali ditemani temen saya Barista dari Sanom Kofi yaitu Nanda Jadi nanti Nanda yang akan bikin minumnya Oke kalau gitu langsung kita panggil Barista Nanda Nanda Halo kawan-kawan Nanda Nanda Halo buat yang saya kofi moktel Oke Yang enak Siap Siap Oke silahkan Oke Jadi disini saya akan membuat menu kofi moktel Jadi ini bukan dari menu Sanom Kofi ya Jadi ini saya membuat resep saya sendiri Jadi untuk layar pertama disini saya memakai jeruk yuzu Yuzu itu apa? Jadi yuzu itu adalah jeruk berasan dari Jepang Dan juga disini saya memakai sirup manga Untuk layar pertamanya dan juga saya memakai air tonic Oke Untuk langkah keduanya disini saya akan memakai kolbru Dan juga osmaltus dan juga mint Setelah itu nanti disekar untuk pembuatan minumannya Oke jangan berlawat-lawat kita langsung buat minuman ini Oke disini saya akan memakai sirup osmaltus dari drip Sebanyak Sepuluh mili Dan juga memakai air tonic dari drip Sebanyak 5 mili Agar terasa lebih dingin di minuman kita ya Dan untuk langkah selanjutnya disini saya akan memasukkan Osmaltus ya sebanyak 50 mili atau 70 mili juga bisa Disini saya yang menggunakan 50 mili ya Oke cukup Oke untuk langkah selanjutnya disini saya akan memasukkan Yuzu ya Yuzu ya Yuzu dari drip Yuzu dari drip Yuzu dari drip Lebih kental dan juga ada bulir-bulir buahnya Oke Dan untuk langkah selanjutnya disini saya akan memakai sirup langga 15 mili 15 mili dan untuk Ayo Oke jadi disini saya akan menambahkan nas batu Tidak terlalu banyak ya Pakai sisi ini saja Oke untuk langkah selanjutnya Disini saya akan Setir Ingredient sebelumnya tadi ya Yang saya masukkan Oke Dan untuk langkah selanjutnya Disini saya akan memasukkan Air tonic Untuk air tonic itu sendiri Saya akan memasukkan Sebanyak 50 50 ml Oke Cukup Oke untuk air pertama tadi sudah selesai ya teman-teman Jadi disini saya akan membuat langkah selanjutnya Dan tadi sudah kita masukkan komponen-komponen Seperti cornbrough, sirup, osmantus tadi Kita tinggal mengeseknya lagi Oke kita manis lantus tuh Dan akan menikmati Jangan lantus Terima kasih telah menonton! Dan akan menikmati Untuk kopinya tadi kita sudah sec ya, jadi kita tinggal luangkan saja. Oke untuk langkah selanjutnya disini saya akan memasukkan lagi untuk biru kesan kissnya ke dalam minuman. Dan saya menambahkan rosemary di atas gilas tersebut. Oke teman-teman disini kita sudah selesai untuk membuat minumannya ya. Jadi ini untuk penampakan hasilnya bisa dilihat. Oke untuk Mas Adit disini saya untuk menyuruh mencinti-cinti hidangan saya ini. Oh sudah jadi? Silahkan. Sudah jadi nih ya? Sudah. Wah cakep nih kelihatannya. Ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Garnish nya ada packaging apa ini? Packager sun kiss. Sun kiss ya. Sama ada rosemary di atasnya ya. Iya. Oke. Kalau gitu langsung kita cicipin. Aroma rosemary nya wangi banget. Ini masuk banget sih. Ini masuk banget sih. Ajin. Ajin. Oke jadi cukup sekian resep minuman hari ini Jika kalian pengen coba di rumah bisa kalian ikuti resep hari ini Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan bantu share ke media sosial kalian Benar sekali teman-teman dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita ini Kita selalu dukung channel Samu Coffee agar bisa membuat hidangan-hidangan yang sangat menarik untuk kalian semua Oke kalau gitu kita mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya